Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Puasannya masih lancar Dan insya Allah rezekinya pun melancar ya Amin ya Rabbul Alamin Kita kembali lagi di acara kesayangan kita di Podcast Muslim Ya seperti biasa Di acara ini nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk Kemudian akan dijawab secara langsung Oleh tamu kita, ustad kita, narasumber kita Ada siapa lagi kalau bukan ustad Muslim Maslan MA Yang Alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir di studio Kita akan sapa dulu Ya Assalamualaikum ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih ustad ya Alhamdulillah masyarakat sehat Alhamdulillah Gimana nih ustad ada rencana lebaran mau mudik nih ustad Ada ya tapi mudiknya dekat-dekat aja Dekat-dekat ustad ya Iya juga ya ustad ya Masih satu provinsi ustad ya Iya Masih Sumatera Utara Masih Sumatera Utara Masih satu gubernur Iya Oke ustad di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Dan insya Allah akan kita jawab nih ustad Oke dan sebelum ya sebelum kita lebih jauh lagi kita akan kasih informasi dulu nih untuk seluruh para pemirsa dan pendengar Bagi pemirsa dan pendengar yang mau ya melaksanakan ibadah umrohnya Silahkan ini untuk daftarkan diri anda segera ya bersama travel sadar group Ya dimana travel ini insya Allah amanah Dan akan membimbing ibadah umroh anda semakin baik nanti insya Allah Dan kalau anda beruntung nanti bisa berangkat langsung bersama ustad muslim aslan ya Insya Allah Oke dan keberangkatan yang paling dekat nanti mungkin di bulan syawal lah sad ya Iya di bulan syawal itu tanggal 26 ya 26 Mei Atau kalau syawal dia sekitar 24 ya 24 syawal 24 syawal Dan itu udah insya Allah bisa sampai tanah suci insya Allah Iya insya Allah Oke saya terima kasih sad dan semoga saja bagi para pemirsa ya yang sudah ada niat langsung aja Nggak usah tunggu nanti-nanti nggak usah tunggu lama-lama ya Kalau ada niat sudah ada bekal langsung Oke Pemirsa kita akan lanjut baca atau kita akan mulai membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini Dan pertanyaan pertama kita Pak Ustadz Iya Berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan nih Pak Ustadz Nah jadi orang ni banyak yang berharap kalau meninggal itu ya husnul khatimah lah Ustadz Dalam keadaan yang baik di hari yang baik atau di bulan yang baik Pertanyaannya nih Ustadz Apakah ada ni keutamaan tertentu seseorang yang meninggal di bulan Ramadan nih Pak Ustadz Iya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya wa al-munsalin wa ala alihi wa sahabihi ajmain wa ba'd Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan lagi bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan dimana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dikatakan diantara seluruh bulan-bulan maka Allah memuliakan bulan Ramadan Kemudian Ramadan adalah bulan dimana fadilah ditebarkan Baik ketika orang-orang yang menjalankan puasanya Atau bagi orang-orang yang kemudian menjalankan qiyamnya Maka dikatakan kata Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadisnya dikatakan Inna siyam wal quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah Maka kata Rasulullah bahwasanya sesungguhnya puasa Dan Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafa'at pada hari kiamat Maka wa qalatisiyam dan puasa mengatakan Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya mena'atuhu minna ta'ami Sesungguhnya aku melarang dia untuk makan Wa minasyahwah dan dari syahwatnya Begitu juga dengan Al-Quran Maka menjadi saksi Dia mengatakan Ya Rabb, sesungguhnya mena'atuhu minna'atuhu Aku telah melarang dia untuk tidur Agar apa? Agar dia membaca Al-Quran Maka amalan ini dikatakan Tidak ada keraguan bahwasanya pada bulan suci Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala Yang ditanamkan fadilah yang begitu agungnya Akan tetapi banyak beberapa riwayat Yang setelah kita cross-check Tentang orang yang meninggal Anjuran meninggal pada bulan suci Ramadan Atau dia meninggal pada bulan suci Ramadan Orang-orang yang berpahala la ilaha illallah Mudah-mudahan dia dapat Jadi orang-orang yang melakukan ibadah Kemudian Adalah untuk mengharapkan Muka Atau mengharapkan pahala dari Allah SWT Maka dia akan mendapatkannya Itu dia jadi Kita menyadikan adalah untuk Allah SWT Jadi dia La ilaha illallah Kalimat terakhirnya Itulah yang menunjukkan dia itu Salah satunya Hustun Khotimah Artinya ketika ada orang yang Sakaratul maut Itu kewajiban kita yang masih sehat Untuk membimbing dia Supaya mengucapkan La ilaha illallah Nah ini jadi Terkadang ya Namanya orang Sakaratul maut itu Kadang panjang Ngoceh Tahapa Apakah Ketika kita sudah bimbing Dia mengucapkan La ilaha illallah Kemudian tiba-tiba dia ngomong lagi Yang lain Yang lain lagi Bikam minum atau apa Ini apakah Yang la ilaha illallah Tidak berlaku Atau bagaimana Secara umum berlaku Secara umum Berlaku Karena dikatakan adalah Ketika orang Orang yang tidak meninggal Dalam Posisi Sakaratul maut Maka kata Rasulullah itu Maka dikatakan oleh Rasulullah Orang-orang yang mengucapkan Pada akhir Ini kan proses ya Prosesnya itu panjang Bagi yang panjang Ada juga yang cepat Ada juga yang cepat Mudah-mudahan Ini dikatakan dalam Kategori masuk Apakah harus Terakhir sekali Ketika nyawa itu Di dalam tenggorokan Kemudian Dicabut Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah Nah maka dikatakan Sama saja proses ketika dia Sedang sakit ini Kita Talkinkan Maka kata Rasulullah Lakhinum mautakum Adalah Hendaklah ditalkinkan Mayat Mayat disini adalah Dikatakan Bitibari Masya kun Adalah Pengibaratan Akan terjadinya Dalil lain juga Dikatakan Yang semisal Dikatakan Idakum tum ilas sholat Jika kalian Sudah sholat Faksilujuhaku Maka hendaklah Mencuci muka Kan disini Dikatakan Wudu Wudu itu Mestinya dilakukan Adalah setelah sholat Kalau berdasarkan Teks Akan tetapi Maksudnya ini adalah Dengan Niatan Untuk kedepannya Maka dikatakan Ini adalah Sesuatu yang Diinginkan Terjadi Setelahnya Biarpun dengan Menggunakan Redaksi bahasa Yang sudah Sama juga Lakhinum mautakum Ini kan banyak Orang yang kemudian Salah memahami Sehingga kemudian Mereka dikuburan Mengajari Ini kan Wahai fulan Kita katakan Kalau nanti ditanya Malaikat Yang bertanya Maka Ketika ditanya Man robbuka Siapakah Tuhanmu Maka jawablah Wahai fulan Jawablah dengan Mengucapkan La ilaha illallah Atau allahu rabbi Kalau ditanya Wahai fulan Apakah Kitab sucimu Maka jawablah Al-Quran Wahai fulan Ini gak ada Sistem Kopean Ini kadang-kadang Yang kemudian salah Dalam Memahami hadis ini Akan tetapi Bagaimana Maka mentalkinkan Orang-orang yang Membimbing Untuk mengucapkan La ilaha illallah Adalah ketika Dia Hatur Sakratul maut Ketika hadirnya Sakratul maut Tidak dicabut nyawai Bukan kemudian Sudah dicabut nyawai Dicabut nyawanya Apakah bermanfaat Tidak Jadi yang bermanfaat Itu adalah Dikatakan Adalah ketika Proses ingin Dicabut nyawanya Itu dia Allah Nah ini Ketika memang Lisannya sudah Tidak bisa mengucapkannya Lagi Apakah masih perlu Kita Bisikan Kepada Atau di telinganya La ilaha illallah Kadang-kadang ada orang Yang udah ngorok Jadi gak bisa Ngomong lagi Ya secara umum Dikatakan kita Orang-orang yang mentazia Atau orang-orang yang Menjaga di rumah sakit Hendaklah senantiasa Membimbing Pertama Yang sering orang lalai itu Adalah memperhatikan Sholatnya Kalau pipisnya Makannya Mudah-mudahan Orang perhatikan Tapi yang kemudian Perkara agama Mereka Lalai Mestinya Orang-orang yang Sudah stadium Orang-orang yang Sudah koma Dan sebagainya Hendaklah kita Berada di telinganya Terus membisikkan Jadi yang kita jaga itu Dari dia itu Bukan hanya perutnya Yang lapar Akan tetapi Yang harus kita jaga juga Dalam perkara ibadahnya Sholatnya kita Kasih tahu Bapak Ini sekarang sholat Bisa sholat Maka lakukan Kalau tidak Maka ditayamumkan Agar apa? Agar dia kemudian Tetap Beribadah kepada Allah SWT Orang yang lagi Di uji Banyaknya kan Dari kita Ketika di uji Udah lah Ogah-ogahan Tidak melakukan Udah di uji Sakit Kemudian kita Tidak mau sholat Maka ditambah Oleh Allah SWT Makanya bagi kita Orang-orang yang Senantiasa menemenin Ya kan Menjaga orang sakit Maka hendaklah Menjaga ibadah yang sakit Atau yang kedua Ketika sakaratul maut Hendaklah kemudian Kita membisikkan Di telinganya Mengatakan La ilaha illallah Itu dia Selamat Allah SWT Oke saya terima kasih Atas jawabannya Dan semoga saja Kita dijadikan oleh Allah Ya Orang-orang yang Khusnur khatiman Oke Pak Ustaz Kita lanjut kembali Ke pertanyaan berikutnya Ya Yaitu berkaitan Dengan Ya Masalah vidya nih Kapan kah Waktu yang tepat Untuk bayar vidya Apakah boleh dibayar Setelah Ramadan Tapi Dijawab setelah break Oke Nah pemirsa Sahabat keluarga muslim Dan sahabat dari salah Dimanapun anda berada Penasaran bagaimana jawabannya Untuk itu jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Tetap bersama kami Di podcast muslim Alhamdulillah Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di acara podcast muslim Dan tadi ada pertanyaan Berkaitan dengan Masalah vidya Kapan dibayarkannya Tapi Kita tahan dulu nih Ustadz Nah ini mumpung masih Apa nih ya Mudah mendekati Lebaran Gitu kan Nah ini kalau ada Dekorasi rumah Ini pas momennya nih Pak Ustadz Insya Allah Kalau mau ada ruang tamunya Mau di dekor Dengan sofa baru Nah ini ada penawaran nih Pak Ustadz Dari UV line Ini ada produk kita dari UV line Ini adalah produk Sofa dan juga Kasur ya Tempat tidur Nah ini contoh-contoh Produknya Masya Allah Tamu kan banyak biasanya Untuk tidurnya ini Ini cocok nih Kalau ada tamu Suruh tidur sini Nah ini sofanya juga ada nih Contoh-contoh sofa Yang diproduksi oleh UV line Masya Allah Ini pas banget nih Bahkan lemari baju Ada juga nih Masya Allah Produksi Ya Bermacam-macam jenis Selain itu juga ada Rak piring nih Ini selain menghiasi Ruang tamu dan Juga tempat tidur Ataupun kamar Ini untuk naruh lontong Pas nih Naruh ketupat Oke Terima kasih buat UV line Semoga Perdagangan makin lancar Dan diberkahi Amin Ya Rabbul Alamin Oke Pak Ustadz Kita lanjut ke pertanyaan Tadi sempat tertunda Berkaitan dengan Membayar vidiah Nah pertanyaannya Ustadz Kapan kah waktu yang tepat Untuk bayar vidiah Apakah boleh dibayar Setelah Ramadan Ya Pada asalnya vidiah itu Dikatakan adalah seperti Ketika kita tidak bisa Melakukan puasa Jadi kapan kah Waktu yang tercepat Adalah ketika hari itu Langsung Langsung Jadi bagi orang yang Memberikan Ini kan memberikan makan ya Vidiah itu adalah Memberikan makan Memberikan makan Kepada orang-orang yang Fakir Orang-orang yang miskin Itu kapan Maka ketika hari ini Kita tidak puasa Wahai Bapak Ibu sekalian Maka bolehkah Ketika berbuka Kita bagikan Boleh Itu yang Waktu yang tercepat Kalau di luar Ramadan Bolehkah Maka secara hukum Juga boleh Jadi boleh dilakukan Karena dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang Yuti kunahu Maka orang-orang yang Tidak mampu Untuk bayar vidiah Nah vidiah ini Juga dikatakan Adalah pada hari-hari Yang lain Jadi di luar Ramadan Boleh-boleh Jadi misalnya di bulan Shawwal Kemudian Muharram Sofar Dan selanjutnya Boleh Dan Waktunya adalah Dari Dari semenjak Terbit Matahari Terbenam matahari Ketika Dalam setiap satu harinya Kita membayar Bolehkah boleh Dikatakan Salah satu contoh Para sahabat Dikatakan ada yang Sudah tidak mampu Maka mereka Menggabungkan makanan Karena mereka Tidak berpuasa 30 hari Dikumpulkan Orang-orang miskin Dia Masak makanan Kemudian diberikan Kepada orang-orang yang miskin Sekaligus Sekaligus Jadi Praktiknya Boleh Sekaligus Dan boleh Satu-satu Jadi kita kumpulkan Orang banyak Kita kasih uangnya ini Atau kita kasih makanan Ini untuk vidiah Maka mereka Kita bayar vidiah Kepada 30 orang Kalau puasa utangnya 30 Atau satu Satu orang Setiap satu hari Kita kasih Setiap satu hari Kita kasih Makannya Boleh Satu orang aja Satu orang aja Tertentu Misalkan ada saudara Memang dia Orangnya susah Tiap hari Dia yang dikasih Boleh Boleh Ini dikatakan Boleh Kenapa Karena akan tetapi Tetap saja sama Memberikannya Berasakan paket Yang kita punya Paket vidiah kita Berapa Misalnya 30 hari Jadi ketika kita Memberikan orang Yang miskin Makan itu selama 30 hari Orang yang sama Boleh 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 secara Akumulatif 30 hari Atau Boleh Dengan Satu orang Diberikan Paket yang 30 hari Atau Boleh Setiap Hari Satu Kita lakukan Satu Secara Um Dikatakan Ini Perkaranya Adalah Wasi Adalah Lo Boleh Enggak Bayar Paket Uang Maka Sebagian Andai Mengatakan Boleh Tetapi Yang paling Roji Tidak Boleh Karena Dia memberikan Makan Makan Memberikan Makan Ini Juga Mengatakan Hendaklah Memberikan Makan Tidak Hanya Sekedar Bahan Poko Tapi Dengan Lau Pau Kalau Kita Nasi Misalnya Nasi Yang sudah Dimasak Dia harus Ada Ayamnya Harus Ada Kentangnya Harus Ada Sayurnya Dan Sebagainya Lau Nah Itulah Yang Kemudian Kadar Itulah Yang Diberikan Kepada Orang Miskin Nah Bagaimana Kalau Misalkan Ini Ini mumpung Ada Duitnya Di Awal Ramadhan Kita Sudah Tahun Ini Misalkan Orang Tua Kita Sudah Tidak Sanggup Puasa Lagi Kita Bayarkan Aja Langsung Di Awal Ramadhan Kita Bayar Sampai Nanti Akhir Ramadhan Mumpung Mumpung Ada Duit Boleh Nggak Secara Umum Dikatakan Orang Yang Melakukan Lebih Dulu Maka Tidak Boleh Dan Jatuhnya Bukan Kepada Fidiyah Tapi Sedekah Bagi Kita Yang Merasa Ini Kan 30 Iya Kok 30 Kalau Dia Meninggal Di Pertengahan Dan Uangnya Sudah Kita Berikan Makan Orang Maka Tetap Saja Tidak Bisa Ditarik Akan Tetapi Ini Tetap Paling Minimal Yang Paling Minimal Adalah Ketika Sudah Melakukan Ibadah Puasa Waktunya Dia Tidak Sanggup Maka Untuk Siap Malam Atau Sorenya Ketika Berbuka Atau Apa Dia Membaik Membeli Atau Memasak Nasinya Dengan Laupau Bagaimana Orang Bisa Makan Kemudian Itu Diberikan Jadi Nggak Boleh Sebelumnya Maka Denilainya Tetap Sedekah Nah Untuk Masalah Makanan Apakah Harus Yang Udah Mateng Apakah Kalau Dia Masih Mentah Misalkan Beras Sama Telur Berasnya Mungkin Satu Satu Muk Telurnya Kasih Dua Boleh Nggak Secara Umum Dikatakan Sebagian Para ulama Boleh Mengatakan Yang Mentah Dengan Kadar Yang Kemudian Ditambah Dengan Laupau Ada Juga Yang Dikatakan Menunjukkan Para ulama Itu Yang Kedua Adalah Harus Dengan Makanan Yang Sudah Siap Saji Berarti Nasi Yang Kita Beli Dan Ini Pendapat Yang Paling Kuat Karena Kita Adalah It'am It'am Miskin Adalah Memberikan Makan Memberikan Makan Kan Itu Sudah Selesai Kemudian Kita Berikan Mereka Makan Ada Juga Kenapa Karena Khawatirnya Nanti Juga Dikatakan Secara Hikmah Dikatakan Apabila Kita Kasih Beras Saja Atau Kita Kasih Duit Tidak Digunakan Untuk It'am Sementara Dalam Hadis Itu Dikatakan Adalah It'am Adalah Memberikan Makan Jadi Makan Itu Harus Makanan Yang Diserahkan Kepada Yang Menerimanya Allah T'ala Artinya Emang Harus Makanan Jadi Jangan Duit Dibelikan Baju Baru Repot Juga Tapi Kalau Memang Kita Repot Apalagi Tinggal Di Kampung Masak Repot Kalau Beli Ke Kota Jauh Ya Udah Kita Kasih Uang Tapi Kita Amanahkan Ini Tolonglah Belikan Makanan Kita Amanahkan Masalah Dia Berkhianat Atau Enggak Itu Urusan Dia Gimana Secara Hukum Tetap Saja Yang Dianjurkan Adalah Makanan Makanannya 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 Langsung Biarpun Bisa Kita Mewakilkan Mewakilkan Kepada Kulan Untuk Membelikan Paket Romantun Kita Misalnya Ya kan Tapi Ketika Dia Tidak Jalankan Maka Berarti Dia Yang Berkhianat Dia Yang Berkhianat Apapun Bentunya Tetap Yang Berdosa Si Kulan Dan Kita Bagaimana Kita Asalnya Karena Sudah Menjalankan Amanah Kita Sampaikan Ke Orangnya Kepada Badannya Badan Kepanitian Maka Kemudian Kita Sudah Selesai Oh Gitu Ya Karena Sekarang Banyak Lembaga Lembaga Yang Menerima Vidya Mengajak Dengan Paket Vidya Katakanlah 20.000 Satu paket Insya Nanti Akan Disalurkan Kepada Warga Sini Sini Jadi Kita Daripada Repot Masa Tinggal Transfer Serajian Sekian Boleh Boleh Dan itu Lebih Bagus Apabila Makanan Yang Disajikan Langsung Karena Itu Lebih Utama Allah Tidak Terima Kasih Atas Jawabannya Kita Beranjak Ke Pertanyaan Kita Berikutnya Berkaitan Dengan Zakat Fitrah Masih Pertanyaannya Bolehkah Memberikan Zakat Fitrah Kepada Keluarga Kita Yang Masih Kafir Mungkin Dia Seorang Mu'alaf Kemudian Tahun Ini Alhamdulillah Biar Zakat Fitrah Ada Saudaranya Memang Orang Susah Tapi Sayang Masih Belum Masuk Islam Boleh Disini Untuk Penerima Zakat Fitrah Dikatakan Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dikatakan Zakat Fitrah Diberikan Kepada Fakir Dengan Miskin Bukan Kepada Yang Lainnya Maka Ditegaskan Bahwasanya Ini Adalah Untuk Fakir Dengan Miskin Nah Bagaimanakah Kemudian Orang Fakir Atau Miskin Ini Adalah Bagian Dari Keluarga Kita Atau Tetangga Dan sebagainya Tapi Mereka Dalam Keadaan Miskin Boleh Maka Mayoritas Para Ulama Mengatakan Tidak Boleh Tidak Boleh Bagi Kita Mengeluarkan Zakat Fitrah Kita Berikan Kepada Orang Muslim Biarpun Sebagian Para Ulama Mengatakan Boleh Tapi Sebagian Kecil Saja Tetapi Sekala Mayoritas Para Ulama Dikatakan Tidak Boleh Orang Kapir Menerima Zakat Fitrah Nah Ini Zakat Fitrah Beda Dengan Jagad Harta Jagad Harta Dikatakan 8 Asnab Yang Salah Satunya Adalah Muallafat Kulubahum Adalah Agar Kemudian Kalau kita Beri Orang Ini Tetangga Kita Yang Non Muslim Ketika Kita Beri Mungkin Dia Akan Perhatian Kepada Agama Kita Jadi Berefek Atau Dia Merasa Bahwasanya Orang Islam Itu Peduli Sosial Nah Kalau Itu Yang Diharapkan Maka Dikatakan Oh Gitu Jadi Jangan Kasih Sama Orang Non Muslim Tapi Kalau Kebalikannya Jadi Kemarin Sempat Saya Ada Baca Berita Ada Warga Non Muslim Berbagi Tajil Untuk Orang Islam Ya Gimana Kalau Kita Dikasih Boleh Nggak Kita Terima Kalau Sejarah Umum Dikatakan Kata Rasulullah Harta Yang Baik Itu Adalah Apabila Dipegang Dengan Orang Orang Yang Baik Begitu Juga Ketika Harta Dari Non Muslim Diberikan Kepada Orang Islam Secara Hukum Boleh Ketika Kita Diberikan Sesuatu Oleh Non Muslim Boleh Nggak Menerimanya Boleh Agar Tetapi Maka Seyugianya Bagi Kita Tidak Kita Yang Terbuka Orang Non Muslim Buat Kita Nggak Mubuat Nah Ini Kan Yang Bermasalah Adalah Di Sah Puasanya Sah Membatalkannya Sah Sah Jadi Tetap Saja Sama Ketika Orang Muslim Yang Memberikan Maka Di Ambil Boleh Agar Kemudian Ini Menjadi Apa Ada Kerukunan Dan Sebagainya Allah Tidak Terima kasih Jawabannya Dan Kita Lihat Kembali Untuk Itu Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Satu Ini Kami Akan Kembali Lagi Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Terima Terima Mengangkat syiara Islam Syiara Islam dengan bertakbir Maka disunahkan bagi kita adalah Bagi yang laki-laki untuk mengangkat suara Akan tetapi Ini adalah bentuk ibadah Bentuk ibadah kepada Allah SWT Dengan bersuka cita Gembira Kemudian kita memperbanyak takbir kepada Allah SWT Maka Tradisi kita Tradisi dengan menggunakan Beduk Apakah kemudian tradisi ini yang disunahkan Maka dikatakan ini bukan Tradisi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Jadi Bertakbir ini maka andalah Kaum muslimin memperhatikan adab-adab Adabnya adalah Dengan menggunakan suara yang Kuat bagi laki-laki Bertakbir terus menerus Semampunya Untuk bertakbir Untuk mengingat keagungan Allah SWT Merasa Suka cita Senang Akan tetapi Apakah dengan beduk Dengan Alin musik Dan lain sebagainya Maka secara Tidak seyoginya bagi seorang muslim Untuk melakukan ibadah Yang kemudian Dia tidak berdasarkan Contoh dari Rasulullah SAW Maka Bagi kita Kau muslimin Andalah kemudian Menjaga Bagaimana Kita beribadah Secara Benar Jadi Takbiran tetap dilakukan Tanpa keliling Tanpa keliling Adalah dengan Di rumah saja Kemudian dengan Menyuarakan besar Atau di masjid Misalnya Jadi adalah Itulah yang disunahkan Untuk Memperbanyak takbir Bertakbir Bukan berarti Kemudian dengan Menggunakan alat-alat Beduk Dan sebagainya Seolah-olah Yang mendengarkan itu Kita ingin Merasakan Kebesaran Allah SWT Tapi adalah Merasa Keasikan Jadi Beda nilai Jadi Kalau ditanya Apakah ini Sesuai sunnah Maka Lebih baik Kita katakan Untuk tidak Menggunakan alat-alat Seperti Beduk Dan sebagainya Tetapi Dengan mulut saja Diperbanyak Untuk bertakbir Kepada Allah SWT Sampai kapan Nah ini Kadang Beda Lebaran Haji Dengan Lebaran Idul Fitri Karena kalau Lebaran Haji Panjang Padahal Tanggal Merahnya Cuma Satu Sementara Lebaran Idul Fitri Tanggal Merahnya Dua Tapi kok Kayaknya Pas Lebaran Sudah Tidak Terdengar Lagi Takbiran Ya Maka disunahkan Dikatakan Takbir itu Kalau Dia Idul Fitri Adalah Semenjak Dari Maghrib Dari Maghrib Ketika kita Sudah Berbuka Maka disunahkan Untuk bertakbir Sampai kapan Satu Syawal Jadi Sementara Ketika Apa Ketika Idul Adalah Dari Semenjak Maghrib Juga Sama Di Sepuluh Sudah Masuk Sembilan Masuk Sepuluh Sampai Kapan Sampai Hari Tasrik Di Asar Juga Jadi Lebih Banyak Dikatakan Pada Bulan Haji Bulan Zulih Hija Ketimbang Bulan Rum Bulan Syawal Seru Takbiran Tapi Takbiran Di rumah Siapa Yang dengerin Kita Sendiri Dengan Suaranya Kuat Bagi Laki-laki Dianjurkan Suara Kuat Biarpun Dilemanya Mas Abbas Mengatakan Ada Yang Syafa Genap Dua Dan Ada Yang Tiga Jadi Pada Asalnya Dua-duanya Tiga Ataupun Dua Adalah Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Rasul Melakukannya Oh Gitu Oke Terima Kasih Atas Jawabannya Kita Lanjut Kembali Pertanyaan Berikutnya Ini Berkaitan Dengan Ucapan Lebaran Banyak Ucapan Lebaran Di Apa ya Pas Masuk Ke Lebaran Ada Yang Bacanya Minal Aydin Wal Faizin Kadang Lafaznya Salah Minal Aizin Wal Faizin Semuanya Sama Grupnya Ada Juga Yang Cuma Atau Ada Sebenarnya Ucapan Lebaran Itu Ada Gak Disunahkan Kalau Ada Ucapan Yang Seperti Apa Sebenarnya Apakah Semuanya Diperbolehkan Atau Bagaimana Untuk Ucapan Lebaran Ini Pertama Dari Asar Dikatakan Dari Asar Itu Bagaimana Pekerjaan Para Sahabat Maka Dikatakan Para Sahabat Itu Mengucapkan Dia Mengatakan Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Baik Siam Atau Kiam Baik Puasa Ataupun Ketika Kita Berdiri Menjalankan Solat Memperbanyak Ibadah Lainnya Mudah-mudahan Diterima Jadi Rasa Sukacita Dengan Melakukan Pada Bulan Suci Ramadhan Itu Kemudian Kita Mendoakan Nah Nah Itu Yang Dianjurkan Biarpun Boleh Enggak Kita Mengucapkan Minal Aiden Wal Fa'izin Kita Boleh Saja Secara Mengatakan Selamat Saja Boleh Atau Kita Katakan Minal Aiden Wal Fa'izin Nah Ini Yang Arti Dengan Bahasa Arab Berbeda Semoga Kita Kembali Ya kan Wal Fa'izin Dan Orang-orang Yang Menang Kemudian Artinya Minal Aiden Wal Fa'izin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Gak Pas Nah Kalau Kita Lakukan Itu Kita Ucapkan Boleh Secara Hukum Boleh Tapi Jangan Meyakini Ini Ini adalah Sunda Ini Ucapan Yang Biasa Saja Tapi Itu Pula Yang Mas Hursat Di Indonesia Minal Aiden Wal Fa'izin Ya Ya Gini Ya Secara Boleh Tapi Jangan Diakini Bahwa Ini Sunnah Maka Kalau Kita Melihat Asar Kepada Asar Para Sahabat Maka Para Sahabat Itu Mengucapkan Taka Allah Minna Wa Minkum Salih Allah Mahal Jadi Itu Yang Diucapkan Jadi Kalau Kan Sioginya Gini Mas Ada Tuntunan Ada Yang Dilakukan Para Sahabat Kadang-kadang Kita Enggak Untuk Melakukan Yang Gak Ada Kita Lakukan Dianjurkan Dari Hadis Misalnya Ada Yang Dianjurkan Kita Lebih Mengikuti Yang Tidak Dianjurkan Kita Tau Itu Dianjurkan Tapi Kayaknya Aku Mau Yang Ini Nah Itu Yang Mestinya Harus Kita Rubah Ketika Ada Dianjurkan Misalnya Para Sahabat Melakukan Rasulullah Melakukan Maka Tidak Sebagainya Kita Mengikuti Mereka Jangan Kemudian Oh Kayaknya Lebih Enak Inilah Aku Lebih Hapal Kalau Enggak Hapal Hapal Orang Mengucapkan Susah Misalnya Kalau Belum Terhafal Tulis Dihapal Pelan-pelan Itulah Yang Kita Baca Agar Kemudian Terlatih Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Kalau Enggak Hafal Sampai Semua Kadang Ada Juga Baca Takaballahu Minna Wamingkum Siamana Wasiamakum Wakulu Amin Wantum Bikhoirin Ada yang Kayak Gitu Atau Hanya Cukup Takaballahu Minna Wamingkum Kalau Para sahabat Berasegan Ibn Mas'ud Dikatakan Mereka Mengucapkan Takaballahu Minna Wamingkum Soalih Amal Soalih Amal Ini kan Doa Doa Mudah-mudahan Apa yang Dilakukan Pada Bulan Dari Amalanmu Dan Amalanku Diterima Oleh Allah Kalaupun Tidak Bisa Berbahasa Arab Kita Mengucapkan Selamat Agar Kemudian Amal Ibadahnya Diterima Atau Dengan Terjemah Boleh Boleh Dengan Terjemah Lagi Boleh Jadi Pada Asalnya Inilah Yang Diucapkan Sukacitanya Para sahabat Itu Kemudian Mendoakan Agar Amal Yang pada Bulan Ramadan Ini Bulan Pembakaran Bulan Pelipat Ganda Pahala Itu Kemudian Diterima Ini kan Lebaran Adalah Momen Berkumpulnya Keluarga Besar Bahkan Artinya Disitu Ada Sepupu Ada Juga Keponakan Yang Fatalnya Sebenarnya Sepupu Sepupu Nah Pertanyaan Ini Kadang Yang Namanya Lebaran Itu Identik Dengan Salam Salaman Terkadang Kita Tidak Tau Mana Sebenarnya Yang Mahrum Mana Yang Enggak Misalkan Sepupu Sepupu Ini Gimana Apakah Termasuk Mahrum Atau Enggak Sepupu Tidak Mahrum Sepupu Itu Bukan Dari Bagian Mahrum Dan Boleh Enggak Salaman Enggak Boleh Juga Maka Sioginya Bagi Kita Untuk Senantiasa Untuk Meminta Maaf Ketika Tidak Menyalami Nah Jadi Kemudian Oh Salaman Aja lah Apalagi Lawan Jenis Ini Kadang Ketertarikan Kecenderungan Itu Tinggi Kecuali Laki-laki Dengan Laki Kan Tidak Masalah Atau Perempuan Dengan Perempuan Kan Tidak Masalah Nah Ini Yang Lawan Jenis Yang Enggak Diperhatikan Karena Dikatakan Kata Rasulullah Aku Enggak Pernah Salaman Dengan Wanita Bukan Berarti Mutlak Tidak Bersalaman Kalau Mahramnya Maka Rasulullah Menyalami Tapi Yang Tidak Maka Tidak Kemudian Kata Rasulullah Menyalami Wanita Itu Itu Dibandingkan Dengan Dicucu Dengan Besi Kepalanya Itu Lebih Sakit Lagi Dosanya Ketika Menyalami Jadi Menunjukkan Itu Luar Biasa Luar Biasa Dari Azab Tapi Kemudian Kita Merasa Ringan Gampang Itu Yang Tidaknya Kita Berhias Dengan Apa Yang Disunahkan Oleh Rasulullah Dan Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Rasulullah Allah Ya Minta Dispensasi Sikit Sikit Ujungnya Boleh Tetap Saja Sama Tetap Sama Karena Tetap Saja Bersentuhan Mas Selamat Oh Gitu Dia Gitu Dya Saja Berarti Gak ada Sikit Aja Minimal Kalau Mau Apa Silat Rahim Ya Dari Jawa Saja Ada Juga Orang Yang Mengatakan Timang Sedikit Sekalian Semua 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 Bini 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 Orang Marah Kita Terima kasih Tidak Terasa Waktu kita Sudah Habis Sya Allah Syukran Sudah datang Di podcast Muslim Di balik Kesibukan Antum Dan Makasih Selamat Lebaran Bentar lagi Insya Allah Semin Oke Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di pertemuan Berikutnya Dan kami Tutup dengan doa Khaferatu Majalis Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu'ala Ilah Ilah Assafir Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Syukran Ustaz